berikutnya miastenagraphis ini teman-teman dapatkan kata kuncinya juga secara patogenesisnya dia ada autoimun di neuromuscular junction jadi kalau ditanya dimanakah letak kelainan penyakit ini yaitu ada di neuromuscular junction dia ada si reseptornya ini reseptor acetylcholine dia dihancurkan oleh autoimun jadi dia acetylcholine tidak bisa berikatan jadi reseptornya sedikit nah dia sering dikaitkan dengan timoma jadi kalau ada soal bilang ini pasien ada benjolan di dada terus ada gejala-gejala petosis seperti itu itu dia miastenagraphis karena dia perhatiannya dengan timoma kata kuncinya selain dari timoma tadi ada ini teman-teman wottenberg test aspek test tensilon test apa itu wottenberg test yaitu adalah pasien fokus ke satu titik nanti lama-lama dia petosis seperti itu ya kalau aspek test dia petosis tadi yang dia tiba-tiba petosis terus dikompres pakai RS nanti dia jadi membaik seperti itu terus tes repetisi pita suara jadi suruh ngitung 1 sampai 100 nanti lama-kelamaan dia akan makin pelan berikutnya tensilon test tensilon test atau prostitmin test jadi ini adalah asetokolin esterase inhibitor teman-teman ya jadi kalau dikasih tensilon sama prostitmin nanti dia MG nya hilang seperti itu ya jadi dia membaik manifestasi klinisnya ya kayak biasa kayak ya tadi teman-teman ya jadi dia kelemahan tapi bertahap jadi dia kelemahannya tuh awal-awal gak muncul nanti sering dipakai tiba-tiba jadi dia jadi lemah ya seperti itu nah apa sih bahayanya MG ini teman-teman ya bahayanya misi grafis ini dia bisa muncul komplikasi yang paling parah komplikasinya itu adalah krisis miasthenia apa itu krisis miasthenia jadi miasthenia ini kan ototnya semakin lama dipakai semakin lumpuh seperti itu ya tapi nanti istirahat dia balik lagi normal seperti itu nah otot yang kena ini bisa kena kotot nafas teman-teman ya gimana kalau dia kena otot nafas dia pastinya bisa gak bisa nafas teman-teman ya nah itulah krisis miasthenia ya dia sudah kena kotot nafas mau gak mau kita harus pakai kita harus pakai ventilasi ya kita harus bagging atau dikasih ventilator ya dan ini prognosisnya masih bonam teman-teman ya karena ini sifatnya reversible teman-teman jadi kamu kamu bagging aja terus kamu ventilasi terus lama-kelamaan nanti dia akan membaik seperti itu ya tapi gak mungkin kita ventilasi terus-menerus selama satu minggu gitu enggak ya kita harus melakukan tata laksana juga dengan plasma paresis biasanya ada yang ingin tanyakan untuk miasthenia obatnya ini teman-temannya piridosticmin piridosticmin atau nama lain atau merek dagangnya adalah mestinon ya prosesnya 60mg 4 kali sehari di awal dapat dinaikkan 120mg 4 kali sehari ya atau dikasih neostigmine kalau di daerah kalian gak ada piridosticmin gak ada miasthenon bisa kasih prednisone ya ada yang ingin tanyakan sampai sini oke gak ada kalau gak ada kita masuk ke carpal tunnel syndrome ya oke carpal tunnel syndrome ini ada kata kuncinya yaitu nih pembelian provokatif ya tunnel test valen test river valen river valen itu kayak yang kayak gini tapi dia betulnya kayak prior test jadi tangannya dibuat bentuk berdoa seperti ini ya itu di first valen ya atau prior test nanti saat dia dilakukan tindakan-tindakan ini dia akan bertambah parah itunya si kesemutannya ya oke satu lagi ada flicksign teman-teman ya oke flicksign ini dia kalau dikebas-kebaskan dia akan semakin enak rasanya seperti itu oke pemeriksaan penunjangnya yaitu dengan elektromiografi ya oke kita laksananya yang pertama kita konservatif ya kita konservatif kita bisa menggunakan splin ya oke kita bisa menggunakan splin terus kita bisa kasih obat-obatan ini ya penahan nyeri ya kita bisa kasih metripernisolon atau kita bisa kasih NSAID aja ya biasanya ini dengan konservatif dengan bidai terus dengan NSAID aja itu sudah membaik ya kalau sebenarnya sudah parah teman-teman ya sudah sampai ke hipotrofi tenar hipotrofi tenar ini kita mengelola harus beda kompresi ya beda dekompresi sorry jadi kita buka lagi si bagian kanalis medianusnya kita buka lagi kita lebarkan biar si sarafnya nggak tertekan ya tapi sampai saat ini jarang ya sampai yang masuk ke beda bisa sampai konservatif saja sudah membaik bahasanya ada yang ingin tanyakan CTS ini kata kuncinya tadi ya klik sign tindotest sama valentest sama reverse valent kalau ada itu disoal itu pasti CTS yang ingin tanyakan kalau nggak ada kita masuk ke trigeminal neurologia trigeminal neurologia ini nyeri pada wajah yang berat teman-teman ya nyerinya sesuai lokasi trigeminalnya dia bisa kena yang di cabang optalmiknya bisa kena cabang di maksilaranya bisa kena cabang di mandi bulannya genjala kasnya apa genjala kasnya adalah alodinia alodinia itu nyeri akibat stimulus yang nggak wajar seperti itu ya contohnya seperti apa contohnya seperti air ya air atau angin kalau muka kita diterpak angin yang nggak nyeri dong ya harusnya tapi kalau orang trigeminal neurologia dia di depan kipas angin itu dia nyeri seperti itu nah bedakan alodinia dengan hiperestesi kalau hiperestesi dia ambang nyerinya turun seperti itu ya jadi dia ambang dia mudah merasakan nyeri tapi dia respon nyerinya ya sesuai dengan stimulusnya contohnya seperti apa contohnya orang dicubit segini nggak nyeri nih tiba-tiba dia dicubit gini aja jadi nyeri seperti itu ya namanya dicubit yaitu nyeri teman-teman ya jadi dia hiperestesi tapi kalau dia ditiup angin harusnya kan nggak nyeri mau sekencang apapun tiupan anginnya ya nah tapi kalau pada alodinia dia nyeri ya seperti itu itu alodinia dia nyerinya bukan muncul di seluruh wajah gini enggak ya dia bisa pilih salah satu aja atau salah dua ya atau semua itu juga bisa pokoknya nyerinya alodinia seperti di daerah wajah itu ada trigeminal neuralgia kata laksananya kita pakai carbamacepin teman-teman ini 2x100 ini adalah first line-nya ya oke ada yang ingin tanyakan trigeminal neuralgia nggak ada kalau nggak ada kita masuk ke neuropathic ulnar berarti kena nervus ulnarisnya yaitu ada kata kuncinya adalah ulnar cloud ya seperti ini ya jadi dia kenanya di jari ke 4 sama di GT ke 5 ya di GT 4 sama 5 dia kena kena sarafnya nanti dia akan menjadi kaku seperti ini ya dia akan membentuk seperti cloud namanya ulnar cloud seperti itu kita laksananya dia analgesik saja sudah cukup ya berikutnya ada neuropathic radial ini kata kuncinya drop piece atau drop hand teman-teman ya drop piece drop hand seperti itu jadi tangannya tuh kayak drop hand jadi kalau disuruh ngangkat ke atas ini dia nggak kuat seperti itu ya tata laksananya apa tata laksananya dia analgesik saja sudah cukup ya dia kena ke nervus radialisnya sesuai namanya neuropathic radial kalau yang nervus neuropathic ulnaris dia kena ke nervus ulnarisnya ya ada yang ingin tanyakan kalau satu lagi itu ada peroneal palsi ya peroneal palsi ini dia kena nervus peroneusnya kata kuncinya drop foot teman-teman ya jadi kalau kakinya diangkat dia nggak bisa mempertahankan posisi kakinya gini jadi kalau diangkat kakinya tuh akan jatuh seperti ini ya seperti itu kita laksananya ya juga konservatif saja ya NSAID saja dan jangan lupa kasih bridge ya yang ini juga dikasih bridge semua dikasih bidai semua ya oke ada yang ingin tanyakan neuropathic peripheral ini nggak ada kalau nggak ada kita masuk ke cerebrovascular disease ya oke ini yang paling sering muncul di KMPD ya cerebrovascular disease pertama adalah penyakit stroke ya jadi penyakit stroke tuh secara WHO adalah gangguan fungsional otak vokal melalui kompon global akut lebih dari 24 jam teman-teman ya dan berasal dari gangguan aliran darah otak teman-teman ya dan bukan sebabkan ada gangguan penandaran darah otak sepintas tumor otak atau stroke sekunder ya pokoknya dia murni dari aliran darah seperti itu oke dia bisa stroke-nya iskemik bisa hemorajik seperti itu ya nah apa yang membedakan ya seperti itu nanti kita gambar saja biar gak bingung oke anggaplah ini stroke ya oke itu ada dua tadi ya yang iskemik satu lagi yang hemorajik ya oke ada suatu persamaan di antara kedua ini ya iskemik sama hemorajik persamaannya apa persamaannya yaitu sama-sama terganggunya perfusi jaringan otak teman-teman ya terganggunya perfusi jaringan di otak ya jadi mau itu iskemik mau itu hemorajik dia sama-sama bisa bikin lumpuh karena perfusi jaringan di otaknya terganggu seperti itu jadi sel-sel neuronnya gak dapat makan istilahnya seperti itu ya nah kalau iskemik dia bisa trombus dia bisa emboli seperti itu ya oke kalau trombus berarti yang apa bodaranya yang ada plug-nya kalau emboli berarti plug yang berjalan ya seperti itu karena di otak itu dia gak ada rasa nyeri teman-teman ya gak ada respon nyerinya berarti dia gejalanya apa gejalanya dia sudden sudden itu tiba-tiba tanpa nyeri kepala tanpa nyeri kepala terus satu lagi saat istirahat ya seperti itu saat istirahat saat istirahat ini bukan pasti hanya saat istirahat aja enggak ya tapi karena dia kebanyakan saat istirahat seperti itu dan pasti dia sudden ya tiba-tiba dan tanpa nyeri seperti itu kalau dia hemorajik dia kan ada perdarahan dia ada perdarahan berarti ada apa ada SOL Space Occupion Lation ada proses desak ruang karena dia ada proses desak ruang dia akan meregangkan meningin ya seperti itu jadi ini gejala klinisnya apa gejala klinisnya adalah nyeri kepala hebat nyeri kepala habis itu mual muntah teman-teman ya mual muntah satu lagi dia saat aktivitas apa yang pecah dari perdarahan ini dia kan dia enggak trauma yang pecah itu adalah aneurisma hemorajik ini adalah aneurisma yang pecah seperti itu jadi beda teman-teman ya karena teman-teman harus bisa membedakan iskemik sama hemorajik karena apa? karena petalasanannya sangat jauh berbeda sekali kalau sampai salah tata laksana dia tambah parah penyakitnya ya seperti itu nah inilah kenapa kita bisa pakai CT scan teman-teman ya kita bisa pakai CT scan CT scan itu pada fase akut enggak kelihatan iskemiknya ya CT scan saat akut saja itu untuk mengetahui perdarahan atau bukan seperti itu perdarahan atau bukan ya kalau misalnya CT scan normal berarti dia iskemik teman-teman ya tapi kalau CT scan ada kelihatan darah teman-teman ya ada kelihatan diperdensi luas seperti itu berarti dia perdarahan seperti itu ya jadi CT scan di awal-awal di struktur yang saat datang IGD CT scan itu bukan melihat itu iskemik apa enggak ya itu melihat perdarahan apa enggak seperti itu nanti kalau misalnya dia CT scan normal oh berarti boleh masuk trombosis seperti itu ya ini secara rangkumannya sekarang kita kembali ke slide berikutnya ada klasifikasi stroke klasifikasi stroke menurut waktu tadi kan menurut etiologinya sekarang menurut waktunya dia ada namanya TIA Transcycine Ischemic Attack yaitu kurang dari 24 jam setelah onset dan membaik lagi kalau RIN reversible ischemic neurodivisit dia membaik laginya antara 24 sampai 21 hari yaitu RIN jadi ada persen membaik lagi berikutnya ada stroke in evolution yaitu stroke yang sedang berjalan dan semakin parah dari waktu ke waktu jadi misalnya saat datang dia cuma lumpuh sebelah kanan lumpuh kaki kanan saja tiba-tiba pas dirawat di kita besoknya dia jadi lumpuh tangan kanan jadi besoknya lagi jadi lidahnya yang lumpuh jangan-jangan stroke in evolution lalu ada stroke in resolution yang menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu tapi lebih dari 21 hari berikutnya ada complete stroke kalau complete stroke dia bersifatnya menetap dan tidak berkembang lagi jadi dari awal masuk dia lumpuh sebelah kaki kanan saja sampai dia pulang lumpuh kaki kanan saja berarti dia complete stroke ini sudah jelaskan yang membedakan trombosis sama embolisme itu adalah kalau trombosis ingat ya triasvirco dia ada abnormalitas dinding pembuluh darah karena ada ini ya karena ada pelak-pelak ini ada abnormalitas darahnya ada abnormalitas darah berarti ada polisistemia juga atau ada gangguan aliran darah seperti itu kalau emboli dia ini trombosis yang berjalan biasanya dia ada penyakit ketup jantung ada fibrilasi atrium ada infarmiokert yang baru terjadi inilah kenapa pasien-pasien juga di EKG di awal karena kita untuk mencari tahu ini fibrilasi atrium atau bukan oke sudah dijelaskan cross stroke ischemic tadi sudah dijelaskan juga nah ini klasifikasinya ini rangkuman saja teman-teman tadi sudah dijelaskan di awal oke ini dijelaskan rangkuman saja faktor-faktor resikonya ya ada non-modifiable ada yang modifiable ada usia jenis kelamin rasa jadi detail itu non-modifiable kalau modifiable penyakit-penyakit penyakit nah sekarang gimana dok kalau di tempat saya nggak ada nggak ada apa itu namanya nggak ada CT scan seperti itu oke kalau nggak ada CT scan teman-teman kalau nggak ada CT scan teman-teman bisa pakai scoring ya seperti itu pertama bisa pakai si Rirat Skor si Rirat Skor ya si Rirat Skor kalau misalnya dia ada mual muntahnya berarti jawabnya ya seperti itu menyeri kepala menyeri kepala apa tidak berarti jawabnya ya dia cuma jawab ya tidak seperti itu dan memiliki kesadaran seperti itu nah kalau misalnya dia lebih di atas apa itu namanya di atas nol teman-teman yang positif kalau dia hasilnya positif teman-teman jangan-jangan nih orang yang mau rajih ya terus kalau dia dibawa negatif negatif jangan-jangan dia ischemic dibawa nol ya terus gimana kalau dia nol kalau dia nol berarti meragukan kamu bisa kamu mau gak harus tunjuk ke CT Scan berikutnya yang kalau malas ngitung nah yang ngitung-ngitung ini biasanya gak keluar ya kalau yang malas ngitung kita bisa pakai algoritma gajah mada kalau algoritma gajah mada dia cuma nanyain tiga hal saja yaitu penurunan kesadaran nyari kepala sama refleks babinski satu lagi oke kalau misalnya ketiganya atau dua dari ketiganya ada jangan-jangan dia stok berdarahan seperti itu tapi kalau cuma ada penurunan kesadaran positif nyari kepala yang negatif refleksnya tidak ada jangan-jangan dia stok berdarahan juga seperti itu kalau dia penurunan kesadaran negatif nyari kepala positif refleksnya tidak ada jangan-jangan dia penurunan stok berdarahan tapi kalau dia penurunan kesadaran tidak ada nyari kepala negatif terus dia refleksnya dia positif jangan-jangan dia ischemic saja seperti itu kalau dia negatif semua kalau dia negatif semua negatif 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 kalau dia negatif negatif semua berarti dia ischemic jadi kalau gajah maden itu lebih mudah jadi kita cukup pakai tiga ini saja tiga gajah ini bisa dipakai di puskesmas bisa dipakai di rumah sakit yang di berdalaman pokoknya jadi kita setenggaknya meskipun kita tidak ada CT scan kita masih bisa secara objektif menentukan ini berdarahan atau bukan seperti itu ada ada yang yang tanya kan dua scoring ini dokter dokter untuk scoring ini yang paling banyak dipakai yang sirirat atau yang skor gajah mana sirirat yang paling banyak karena kalau lagi ke ujian kan bisa dibuka dan ini paling sensitif yang sirirat seperti itu tapi kalau UKM EPD siapa yang mau ngapalin rumus ini ada dikali-kalinya soalnya dikali-kalinya seperti itu terus ditambah-tambah lagi jadi ini dikali ini hasilnya terus ditambah berikutnya terus ditambah ini ditambah ini ditambah itu seperti itu kan pakai rumus karena pakai rumus nanti dia lebih hebat jadi kalau UKM EPD biasanya kalau rumus-rumus gini tidak keluar biasanya tapi yang paling banyak dipakai adalah sirirat paling banyak dipakai terima kasih dokter oke kalau kamu kerja di daerah pakai gajah mada ini ya yang di pedalaman yang benar-benar terbatas semua terus harus cepat kalau tidak cepat nanti tidak dapat tempat seperti itu ya tidak dapat tempat untuk merujuk seperti itu ini bisa pakai gajah mada tapi kalau kamu kerjanya di kota sambil nunggu city scan kamu bisa pakai sirirat score mungkin untuk yang di luar negeri gajah mada scoring ini terasa baru karena apa? karena penemunya Universitas Gajah Mada dan dipakainya lokal disesuaikan dengan kondisi medan di Indonesia tapi kalau sirirat score dipakainya internasional berikutnya pemeriksaan penunjangnya city scan MRI ini dipakai untuk ini ya untuk educational purpose saja ya karena apa? pertama MRI itu 30 menit sekali masuk itu 30 menit dan harus nunggu disitu pasiennya itu buang-buang waktu karena stroke kalau misalnya ischemic harus cepat-cepat dimasuk trombolisis terus kalau misalnya nanti dia sudah lead sudah sudah lead misalnya sudah lead mau di MRI buat apa ya kalau sudah lead sudah lama ischemicnya pakai city scan sudah terlihat seperti itu ya jadi MRI itu dipakainya untuk educational purpose ya goal standarnya tetap city scan EKG jangan lupa ya EKG juga penting kita untuk mencari faktor resiko lumbang fungsi nggak rutin diperiksa ya nggak rutin tetap laksananya kita sebagai dokter umum tetap laksananya ini ya klopidrogel 1x75 cilostazol 2x100 terus kasih warfarin dan neuroprotektannya citicoline terus kontrol hipertensi dan diselipidemianya ya kalau dia perdarahan jangan dikasih ini teman-teman ya jangan dikasih ini untuk yang ischemic saja kalau dia perdarahan gimana dong kalau dia perdarahan kontrol hati saja sudah cukup ya boleh ngasih neuroprotektan kalau yang ischemic baru dikasih 2 ini ya kalau soalnya kalau beneran kamu kasih 2 ini udah plus pastinya langsung ya tambah luas padahannya nah sekarang kalau ischemic kita masih bisa kasih trombolisis teman-teman ya trombolisis ini kita bisa pakai untuk melisiskan trombus-trombusnya seperti itu ya nah trombolisis ini dia dengan menggunakan tetokinase teman-teman ya atau alteplase namanya obatnya dosisnya ini ya 0,9 milik neuroprotektan ya RTPA anti hipertensinya jadi dia dikurangkan 15% saja ya jangan sampai normal kalau sampai normal nanti dia malah tambah nggak dapat perdarahan seperti itu nggak dapat perfusi otaknya jadi turunkan 15% saja dalam 24 jam pertama ya nanti berikutnya baru diturunkan secara bertahap kalau misalnya dia mau mendapatkan trombolitik pakai RTPA tadi harus diturunkan kurang dari 185 miligram air raksa ya nanti ada kriterianya untuk menurunkan itu ya nanti kita belajar di INLS ya advance neurologi live support ya karena setelah kamu lulus oke berikutnya tadi anti-pandat sudah dikasih anti-hipertensinya IV ya anti-hipertensinya IV ya bisa pakai NICARDIPIN NICARDIPIN atau kalau ada NICARDIPIN bisa pakai air baser ya atau DILTIASEM oke oke berikutnya ini semua semua nah nanti misalnya sudah sudah lewat 24 jam teman-teman ya sudah lewat 24 jam nah untuk mencegah perdaraan berulang teman-teman ya untuk mencegah perdaraan berulang kita bisa kasih kita harus menurunkan ke arah 140 sampai 160 seperti itu ya jadi titrasinya ditambah ya seperti itu jadi gak langsung ke sampai 140 sampai 160 enggak ya kalau kita langsung kasih ke 140 sampai 160 nanti dia nanti dia ada penurunan kesajaran lagi karena otaknya gak dapat perfusi seperti itu oke berikutnya jangan lupa di hari ke saat kita sudah menurunkan ke arah normal namanya kita sudah menurunkan ke arah normal berarti di hari kedua hari ketiga itu dikasihnya NIMODIPIN ya oke kenapa dikasih NIMODIPIN karena untuk menjaga faso spasma karena pedarahan di otak itu dia bisa ada respon faso spasma karena itu respon alami otak biar apa biar dia pedarahnya gak tambah lanjut seperti itu ya tapi kalau dia faso spasma otaknya gak dapat pedarahannya jadi dia jadi iskemi jadi kita menganggap pakai NIMODIPIN ya oke tapi itu untuk yang hari-hari berikutnya untuk awal-awal anti-hipertensinya cukup pakai NICARDIPIN sama DITIASEN diberikannya secara titrasi dia pakai infus palm oke berikutnya pencegahan stroke itu kita bisa ngasih lifestyle modification ya ini pas ini nomor 1 lifestyle modification berikutnya kontrol tekanan darah ya terus anti-plateria terapi kalau misalnya dia iskemi ya kalau dia iskemi kalau dia anti-plateria terapi juga yang iskemi ya terus kolesterol lowering kolesterol lowering berapa targetnya LDL nya harus di bawah 70 ini targetnya kalau di sorry maksudnya di bawah 70 ini kalau dia sudah dari wide stroke tapi kalau dia belum ada wide stroke tapi karena resiko tinggi saja cukup di bawah 100 ini yang high risk saja kalau sudah dari wide stroke ini harus LDL nya di bawah 70 ada yang ingin tanyakan saya disini stroke oh iya setelah lagi kelupaan nih dulu waktu saya OSC saya pernah ditanya nih sama penguji saya kapan dilakukan rehabilitasi medik pada pasien stroke seperti itu ya jawabannya adalah secepat mungkin ya hari pertama dia kena stroke itu sudah boleh diberikan tapi bukannya aktif diberikannya secara pasif jadi dari keluarganya yang menggerak-gerakan seperti ini ya sehari boleh digerak-gerakan sekitar 10 menit saja 3 kali sehari pokoknya sehari tidak boleh diam terus sehari itu harus digerakkan 3 kali minimal 10 menit nanti kalau dia sudah bisa gerak sudah bisa gerak baru dia mulai latih digerakkan sendiri seperti itu jadi rehabilitasinya bukan saat pasien sudah stabil dok bukan ya rehabilitasinya kalau secara yang pasif itu boleh digerak boleh dilakukan secepat mungkin tapi kalau yang aktif saat itu pas saat pasien sudah sudah kesadarannya CM ya seperti itu karena kalau pasiennya kesadarannya tidak CM dia tidak bisa ngerakin seperti itu ya ada yang ingin tanyakan saya di sini ingat jangan bilang saat pasien stabil ya kalau kamu bilang saat pasien stabil berarti pada saat stroke perdarahan saat tensinya sudah turun kan sudah stabil tuh berarti pasiennya boleh gerak-gerak dong ya enggak ya teman-teman ya saat pasien sudah CM karena kalau misalnya stroke perdarahan tensinya sudah stabil ya pasiennya masih belum CM ya karena masih ada perdarahan di kepalanya seperti itu jadi yang rehabilitasi yang aktif saat pasien itu sudah keadaan CM ya kompos mentis tapi kalau yang pasif itu secepat mungkin boleh ya kita digerak-gerakan pasien mitas yang lumpuh secara pasif oleh keluarganya 10 menit 3 kali sehari ada yang ingin tanyakan tentang stroke kalau di tempat saya sekitar 3 jam itu masih dikasih RTPA teman-teman ya ini ada yang nanya soalnya nih dok kapan golden period nya dikasih RTPA kalau di tempat saya 3-4 setengah jam itu masih dikasih teman-teman ya karena itu masih masih ada golden period nya masih bisa tapi kalau sudah lebih dari itu nggak bisa lagi ya kayaknya sudah 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 percuma lah sudah mati ini pokoknya ya ini yang ingin tanyakan lagi nggak ada kalau nggak ada kita masuk ke pain teman-teman ya ke nyeri ya di pain ini nggak terlalu banyak yang mau dibahas saya yang pertama akan bahas tentang nyeri kepala ya nyeri kepala nyeri kepala ini intinya harus kamu tentukan dulu yaitu dia primer atau dia sekunder ya kalau primer dia ada 3 nih tensi enterpedic migran sama kasar hede kalau sekunder dia ada kelainan penyertanya ya ada kelainan penyebabnya bisa vaskuler bisa non-vaskuler bisa psikiatri ada reflex pada sefalgia ya jadi kalau kamu ketemu pasien sefalgia terus ketemu hal-hal ini itu wajib kamu rujuk ya pertama sistemik jadi dia ada history of malignancy atau immunosuppressi orang HIV seperti itu ya atau ada fever seperti itu kamu harus hati-hati kamu harus melakukan pemirsaan penunjang penuh kalau misalnya kamu nggak yakin kamu rujuk seperti itu berikutnya history analogi ada vokal atau global neurologic symptom ya dia ada kelumpuhan motorik ada kelumpuhan sensorik pokoknya itu rujuk ya seperti itu lalu onsetnya dia tender clap headache seperti itu tender clap headache itu nyeri yang sangat hebat itu harus kamu rujuk ya jangan-jangan dia ada SAH ya tender clap headache itu nyeri yang sangat hebat yang pasien itu sampai ngomong kalau ini nyeri yang paling hebat dirasakan seperti itu berikutnya onset saat umurnya kurang dari 5 tahun atau lebih dari 65 tahun seperti itu kalau kurang dari 5 tahun atau lebih dari 65 tahun jangan-jangan ada proses lain seperti itu ya ini harus kamu melakukan pemeriksaan lengkap berikutnya pattern change seperti itu ya contohnya pattern change seperti apa contohnya tiba-tiba nyerinya diperberat dengan falsafah manuver atau dengan perubahan postur tubuh seperti itu ya atau progresif hidrik makin lama makin nyeri seperti itu ya ini kamu harus kamu rucuk untuk dilakukan pemeriksaan lengkap berikutnya ada papil edema ya tapi papil edema ini susah ngeliatnya subjektif ya karena kita saja udara umum masih bingung ngeliatnya papil edema itu seperti apa berikutnya pregnancy kalau pada pregnant jangan-jangan ini orang impending eclampsia jangan-jangan bukan syafalgia biasa berikutnya phenotype of rare headache contohnya apa trigeminal tadi ya trigeminal tadi harus dilakukan pemeriksaan lain-lainnya seperti itu jadi jangan jangan cuma kalau misalnya ada yang snoop snoop ini ya SNOO PPPP ini jangan cuma dikasih obat terus dipulangin seperti itu enggak teman-teman ya harus dilakukan pemeriksaan lengkap kamu yakin bahwa ini benar-benar bukan red flag baru kamu boleh pulangkan seperti itu tapi kalau tidak ada red flag kamu wajib melakukan pemeriksaan lengkap kalau enggak lengkap kamu bisa melujuknya ke rumah sakit seperti itu kita bahas yang pertama tension attack headache teman-teman ya ini nyeri kepalanya di kedua dua ini dan rasanya seperti tertekan bukan berdenyut ya rasanya seperti tertekan rasanya tertekan itu seperti apa rasanya itu ada terus sepanjang hari itulah tertekan ya seperti itu nah ada kriteria diagnosisnya yaitu pertama episode-nya 30 menit sampai 7 hari lalu ada at least 2 dari ini bilateral location pressing tightening yang atasnya tertekan non-pull setting berikutnya intensitasnya mud or moderate teman-teman ya terus mud aggravated by routine physical activity jadi dia tidak diperberat dengan aktivitas mengukur sama moderate-nya dari mana dari NRS ya numeric rating scale jadi dari pak dari skor 1 sampai 10 1 itu tidak nyeri 10 itu paling eh 1 itu nyerinya sedikit 10 itu nyerinya paling hebat berapalah nyerinya seperti itu ya paling endek jawabnya 4 ya 2, 3, 4, 5 seperti itu terus tidak ada nausea tidak ada muntah tidak ada fotofobia tidak ada fonofobia ya seperti itu kalau dia kronik berarti rata-rata 15 hari dalam sebulan atau terus 80 hari dalam setahun selama 6 bulan terapinya apa simple analgetik saja NSAID saja ya paracetamol sudah cukup teman-teman ya seperti itu atau kalau paracetamol tidak cukup dikombinasikan paracetamol dengan kafein teman-teman ya boleh tidak perlu sampai opioid ya tidak perlu biasanya dengan dua ini saja sudah cukup ya bahkan biasanya kalau misalnya parah banget berdedikasi masa relaksannya tapi tidak pernah saya sampai disini ya karena pasien itu datang ke kita biasanya sih rata-rata ya 80% itu dia sudah tidak nyeri dia ngomong cuma ngomong dok semalam saya nyeri kepala seperti ini ya tapi dia sekarang tidak nyeri ya itu 80% hanya 20% datang ke kita saat lagi nyeri-nyerinya seperti itu ya kalau yang kronik tadi yang kronik ini sudah sampai 15 hari dalam sebulan itu kita bisa pakai preventif ya dengan amitriptilin seperti itu berikutnya migren teman-teman ya migrennya terima kasih selamat menikmati